Intro Halo baga berpemirsa, jumpa lagi dalam tayangan informasi seputar Universitas Negeri Surabaya. Bersama saya Intan Syarikullah. Hadirkan Wamen Kumham Prodi Ilmu Hukum UNESA, Gelar Seminar Nasional, Korelasi Hukum Modern Indonesia dengan KUHP Nasional. Berlangsung spektakuler, gelaran fashion show Bumi Brama Mahasiswa Pendidikan Tata Busana UNESA diapresiasi langsung menparek kraf RI dan wakil gubernur jatim. Intro Dan pemirsa berikut inilah jendela UNESA selengkapnya. Intro Himpunan Mahasiswa Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum UNESA Gelar Seminar Nasional Bahas tentang Kofardis Hukum Modern Indonesia dikorelasikan dengan KUHP Nasional. Mengundang salah satu tim inti penyusunan KUHP Nasional, yakni Wakil Menteri Hukum dan HAM Indonesia, Profesor Dr. Edward Omar Syarif Haric SHM HUM. Wakil Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, Profesor Dr. Edward Omar Syarif Haric SHM HUM, yang akrab di Sapa Prof. EDI, hadir ke UNESA, menjadi pembicara dalam Seminar Nasional Guru Besar Hukum yang diselenggarakan oleh Himpunan Mahasiswa Prodi Ilmu Hukum, FISHA UNESA. Seminar dengan tema Kofardis Hukum Modern Indonesia dikorelasikan dengan KUHP Nasional ini, membahas terkait masa depan pelaksanaan tata hukum di Indonesia, sekaligus sosialisasi penerapan KUHP Nasional yang mulai diberlakukan pada tahun 2026. Prof. EDI, yang juga menjadi tim inti perancangan KUHP Nasional, menyampaikan bahwa pembentukan KUHP Nasional di negara multikultural seperti Indonesia tidaklah mudah. Tim pembentuk Undang-Undang Hukum Pidana harus mencari titik tengah dalam masyarakat yang majemuk. Oleh karenanya, KUHP Nasional mengutamakan keadilan dan kebermanfaatan. Paparan singkat tentang korelasi hukum modern Indonesia dan KUHP Nasional memantik antusiasme para peserta seminar. Sejumlah pertanyaan diajukan untuk lebih memperdalam pengetahuan tentang hukum modern dan rincian informasi dari KUHP Nasional. Kegiatan seminar ini adalah dalam rangka penguatan prodi ilmu hukum yang diinisiasi oleh teman-teman hima prodi ilmu hukum untuk mengembangkan keilmuan mereka. Jadi, dengan mengundang narasumber yang memiliki kompetensi yang luar biasa dan alpagi dalam laku nasional itu diharapkan membawa dampak positif. Jadi, kepada mahasiswa itu bisa melihat kapasitas beliau dan kemudian meningkatkan keinginan untuk belajar tentang hukum. Ini utamanya karena ini berkaitan dengan KUHP dana baru, nah ini teman-teman gajak belajar bersama untuk hal ini. Kegiatan yang dilaksanakan di Auditorium Gedung I-8 FISHA UNESA pada 26 Mei 2023 tersebut dihadiri oleh Wakil Rektor Bidang 1 UNESA beserta Jejalan Pimpinan FISHA UNESA dan diikuti oleh mahasiswa UNESA secara umum. Dari Surabaya, Irfan Ali dan Fitri Antawahyu melaporkan. Sebagai bentuk pelaksanaan tridharma perguruan tinggi, dalam pengabdian kepada masyarakat, UNESA bersama BPSDM dan BUMDES gelar fokus grup diskusen. Bahas upaya pengembangan badan usaha milik desa dan analisis program kerjasama yang dapat terlaksana antara UNESA dengan BUMDES. Sebagai upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia di Indonesia, UNESA gelar fokus grup diskusen bersama BPSDM dan BUMDES dengan tema Identifikasi Kerja Sama Pengembangan Badan Usaha Milik Desa. Acara ini digelar pada 26 Mei 2023 di lantai 8 Gedung Rektorat UNESA Lidahwetan. Pada FGD kali ini, Prof. Dr. Lutfianur Laila MPD, Kepala BPSDM Kemendes PDTT, dan Dr. Andes Aditya Warman Darudoni, Direktur Perencanaan Teknis Pengembangan Ekonomi dan Investigasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi sebagai narasumber. Wakil Rektor Bidang 3 UNESA, Junaidi Budi Prihanto SKM MKM PHD menyampaikan, FGD ini merupakan bagian dari upaya UNESA bekerjasama dengan BUMDES. Dengan adanya program RPL dan KKN Tematik, kedepannya UNESA mampu berkolaborasi dengan BUMDES dan KEMENDES terkait program kerjasama lainnya. Intinya adalah menindaklanjuti MOU yang sudah kita punya dengan Kementerian Pedesaan. Jadi kita ingin lebih lanjut bekerjasama, terutama untuk MBKM. Jadi nanti dari MBKM itu ada Magang dan kemudian juga ada KKN yang nantinya akan kita arahkan ke BUMDES. Prof. Dr. Lutfianur Laila MPD, Kepala BPSDM KEMENDES PDTT menyampaikan, tugas BPSDM merupakan pengembangan sumber daya manusia dan pemberdayaan masyarakat di bidang pembangunan desa dan perdesaan, daerah tertinggal, dan transmigrasi. BPSDM juga merupakan unit pendukung dalam kerjasama antara BUMDES dengan perguruan tinggi, memberikan gambaran umum yang bisa dilaksanakan ke depan. Karena BUMDES ini menjadi salah satu lembaga atau unit yang sangat penting di dalam menopang atau menunjang kesejahteraan masyarakat desa. Jadi nanti untuk kerjasamanya, rencana kerjasamanya adalah di dalam pengembangan BUMDES-BUMDES yang ada di desa. Tinggal lokusnya di mana, apakah di Jawa Timur dahulu, di Jawa Timur dahulu itu juga di mana dulu, itu nanti yang akan didetilkan. Fokus diskusi ini adalah di BUMDESA. Kami sangat berharap Bapak Ibu Nesa ini berkenan mendampingi BUMDESA. Karena BUMDESA tadi sampaikan bahwa BUMDESA ini menjadi badan usaha yang bisa mengungkit ekonomi masyarakat desa. Makanya perlu pendampingan, perlu peningkatan kapasitas. Harapannya, dengan adanya FGD kali ini, program kerjasama akademik lainnya mampu terlaksana. Dan dengan adanya program yang sudah berjalan seperti program RPL dan KKNT, UNESA siap mengembangkan program kolaborasi lainnya seperti magang, program penelitian, serta pengabdian masyarakat bersama BUMDES dan KEMENDES. Dari Surabaya, Artama Giovanni dan Zulfailia yang melaporkan. Pamerkan 192 Busana Karya Desain Mahasiswa S1 Pendidikan Tata Busana UNESA, gelaran fashion show Bumi Brahma sukses mengundang decak kagum para penonton. Tidak hanya itu, gelaran tugas akhir yang dilaksanakan di halaman rektorat UNESA ini juga mendapatkan apresiasi langsung dari Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elistianto Dardak. Dalam rangka pemenuhan tugas akhir matah kuliah gelar cipta, mahasiswa prodi pendidikan Tata Busana Angkatan 2019 UNESA pamerkan karya busana pada gelaran fashion show bertajuk Bumi Brahma yang terinspirasi dari keindahan alam dan budaya suku Tanger Bromo. Showtime fashion show ini dilaksanakan di halaman lapangan rektorat UNESA Kampus Lidawetan pada Sabtu 27 Mei 2023. Gelaran fashion show ini merupakan annual fashion show ke-34 yang dilaksanakan oleh fashion NESA, prodi pendidikan Tata Busana Fakultas Teknik UNESA. Jadi pengambilan judul yaitu Bumi Brahma karena acara ini terinspirasi dari keindahan alam Taman Nasional Gunung Bromo dan suku Tengger, di mana kami mengambil sumber ide antara lain mulai The Golden Sunrise Bromo, lalu legenda Joko Seger dan Roro Anteng, kemudian ada Pasir Berbisik, kemudian ada Pura Lohur Poten, selanjutnya ada Ritual Unan-unan, dan yang terakhir ada Rumah Adat, di mana semua sumber ide tersebut merupakan keunikan dan daya tarik dari wisata Gunung Bromo. Total 192 koleksi busana pria dan wanita yang dirancang oleh 64 desainer muda UNESA dipamerkan pada fashion show Bumi Brahma. Sejumlah karya tersebut terbagi ke dalam 6 tema studio, yakni Aruga Brahma yang terinspirasi dari View Sunrise Gunung Bromo, Satwika terinspirasi dari legenda Joko Seger dan Roro Anteng, Syakara yang menggambarkan Pasir Berbisik Gunung Bromo, Maharja sebagai penggambaran dari Pura di Gunung Bromo, Mayu Bumi yang terinspirasi dari Ritual Adat Unan-unan, dan terakhir Agni Maya yang terinspirasi dari Rumah Adat Khas Sukutanggar. Sebagai pengantar cerita dari masing-masing tema studio, ditampilkan drama teaterikal yang dimainkan oleh mahasiswa prodisendra Tasik UNESA. Gelaran fashion show ini berhasil memukau dan menerima apresiasi para penonton, tak terkecuali wakil gubernur Jawa Timur, Emil Alistianto Dardak yang turut hadir menikmati jalannya acara. Menurut saya, pertama bahwa penggunaan pemilihan venue tempat, kemudian desain, dekorasi, dan juga penggunaan LED dan visualisasinya ini, serta videografinya ini sudah membuat acara ini layak untuk dikatakan profesional. Dan karya-karyanya juga menurut saya sangat mengesankan, memang menggunakan model profesional, tetapi kemudian tetap karyanya itu bisa fit ya, dalam arti baju-bajunya ini memberikan kesan bahwa ini adalah karya-karya masterpiece. Jadi ini membuat saya semakin optimis bahwa UNESA menjadi salah satu rujukan yang utama di tingkat nasional untuk jurusan-jurusan yang sifatnya ekonomi kreatif, salah satunya adalah fashion design. Turut memeriakan jalannya acara, rektor UNESA didampingi istri juga ikut melakukan runway. Dengan mengenakan busana rancangan mahasiswa pro di pendidikan tatah busana UNESA, Cahasan bersama istri berlenggak-lenggok di atas catwalk bag model profesional. Ditemui usai kegiatan, Cahasan juga menyampaikan apresiasinya atas terselenggaranya kegiatan yang spektakuler tersebut. Acara pada malam hari ini acara yang luar biasa, keren. Inovasi tiada henti dari pro di tatah busana. Yang keren, yang biasanya pak gelaran ini dia dilaksanakan di mal, tempat tertutup, di hotel. Sekarang dengan suasana berbeda, berani berinovasi untuk mengembangkan kreatifitas-kreatifitas dengan karya-karya yang spektakuler dari anak-anak angkatan 2019, anak-anak tatah busana luar biasa, dengan mengambil tema Bumi Brahma dari suku Tengger. Busana saya ini betul-betul didesain oleh tim anak-anak 2019 dengan tema Tengger itu, maka saya minta saya adalah salah satu penggiat perbedaan. Jadi bahwa perbedaan itu adalah sesuatu yang terus harus dihargai dan dihormati, bahkan perbedaan itu adalah karunia Tuhan. Untuk itu saya minta pakaian pun dibuat vineka, berbeda tapi tetap satu, harmoni. Selain gelaran fashion show, di akhir acara juga dilakukan penganugerahan 10 nominasi penghargaan terhadap karya busana yang telah dinilai oleh dewan juri, yakni best fashion, best design, best present, best portfolio, best pattern, best textil monumental, best apparel, best accessories, best performance, dan best of the best yang dinobatkan kepada studio Syakara. Dari Surabaya, Irfan Ali dan Zulfailia yang melaporkan. Menyambut pesta demokrasi tahun 2024, Himpunan Mahasiswa Prodi Sarjana Terapan Administrasi Negara UNESA berkolaborasi dengan himpunan mahasiswa politik UNER, gelar bincang diskusi politik atau bistik volume pertama. Kegiatan ini terselenggara sebagai bentuk kepedulian mahasiswa terhadap dunia politik di Indonesia. Pesta demokrasi tahun 2024 menjadi momentum yang menentukan masa depan bangsa Indonesia. Hal ini yang mendasari terselenggaranya bincang diskusi politik yang diinisiasi oleh beberapa organisasi kemahasiswaan di antaranya Himastan UNESA, Himapol UNER, Himapol UWKS, Himapol UINSA, serta Koordinator Wilayah 6, Himapol Indonesia. Bertempat di Juglo Cafe NETRI, Surabaya pada Sabtu 27 Mei 2023, kegiatan ini membahas berbagai isu politik dari berbagai sudut pandang, mulai dari pemerintahan, ekonomi, hingga kesehatan. Ormawas sebagai intermediari aktor menuju pemilu 2024 demokratis, realis dan utopis, menjadi tema besar yang diangkat pada Bistik volume 1 ini. Kepedulian generasi muda, khususnya mahasiswa terhadap politik sehat, menjadi hal yang ditekankan dalam diskusi ini. Para pemantik merupakan tokoh muda dari berbagai organisasi kemahasiswaan yang menyampaikan gagasan dan pemikirannya terhadap dunia politik. Ya, saya harap dengan adanya kegiatan ini, ini bisa menjadi sebuah pemicu juga untuk teman-teman mahasiswa di luar sana untuk bisa membuat kegiatan yang sama, karena ini juga berdampak baik, khususnya dalam hal pencerdasan pemilik pemula. Harapannya, mahasiswa sebagai agen perubahan dapat memberikan pengaruh positif melalui pendekatan secara persuasif kepada para pemilih pemula menuju ekosistem politik Indonesia yang semakin baik. Dari Surabaya, Mufti Al-Farobi dan Fitrianto Wahyu melaporkan. Universitas Negeri Surabaya adakan seremoni pemberangkatan tim relawan untuk ikuti festival mangrove Jawa Timur keempat. Diadakan di ekowisata mangrove Cengkrong, Desa Karanggado, Kecamatan Watulumo, Kabupaten Tregale, Jawa Timur pada hari Sabtu 27 Mei 2023. Kegiatan ini berfokus pada penanaman ekosistem mangrove. Pemberangkatan 20 relawan UNESA yang terdiri dari tim SMCC dan mahasiswa UKM peduli kemanusiaan dilakukan dengan seremoni yang dilaksanakan pada 26 Mei 2023 di Lobby Rektorat UNESA. Dihadiri oleh Wakil Rektor Bidang Penelitian, Pengabdian Kemenang Masyarakat, Inovasi, Publikasi dan Pemberingkatan, Junaidi Budi Prihanto, SKM-MKM-PhD, Direktur LPPM, Profesor Dr. Muhammad Turhan Yanyi MA, Direktur PPIS, Dr. Mutimatul Faidah SAG-MAG, beserta jajaran. Dalam seremoni tersebut, Junaidi Budi Prihanto memakaikan rompi kepada perwakilan relawan secara simbolis dan serentak diikuti relawan lainnya yang berangkat mengikuti festival mangrove. Nah untuk festival mangrove ini festival mangrove yang keempat ya mbak ya. Nah itu dilaksanakan di Pantai Cengkro itu di wisata mangrove di sana. Nah nanti di sana kita itu menanam mangrove dan ada kayak apa namanya budidaya mangrove itu gimana gitu. Festival mangrove keempat yang dilaksanakan pada 27 Mei 2023 ini menjadi event tahunan yang diselenggarakan oleh Provinsi Jawa Timur dengan menggandeng UNESA untuk turut berkontribusi menjaga kelestarian lingkungan. Dalam festival mangrove juga terdapat event lainnya seperti pelepas liaran burung, ikan, udang, pengubatan gratis, serta edukasi pelestarian mangrove. Selain itu, UNESA membuka pameran produk hasil karya UNESA, pameran buku, dan alat peraga bagi masyarakat di sekitar desa Karanggandu, Kecamatan Watulimo, Kabupaten Tergale. Harapan kami adik-adik mahasiswa dalam peduli kemanusiaan bisa menjadi duta UNESA untuk menampilkan bahwa UNESA punya kepedulian terhadap isu-isu kebencanaan. Turut hadir dalam festival mangrove keempat ini, Gubernur Jawa Timur, Dr. Anda Hajah Kofifah Indara Parawansa MSI, serta Bupati Tergaleh Muhammad Nur Arifin. Dengan mengikuti festival mangrove, mahasiswa UNESA bisa lebih meningkatkan kepedulian dan menjaga kelestarian lingkungan sekitar. Dari Surabaya, Tim Liputan KC Media melaporkan. Konsil Kedokteran Indonesia kembali lakukan visitasi kelayakan calon prodi pendidikan Dr. UNESA. Setelah sempat lakukan visitasi kelayakan di rumah sakit mitra, kali ini KKI lakukan tinjauan langsung sarana pendidikan di gedung FK UNESA. Sebagai lanjutan visitasi pertama oleh Konsil Kedokteran Indonesia atau KKI pada bulan April lalu, UNESA adakan visitasi kelayakan kedua untuk calon prodi pendidikan dokter. Dihadiri oleh rektor dan jajarannya, tim visitasi KKI, Direktur RSUD Bakti Dharma Husada, serta Kepala Puskes Mas Jabon dan Taman sebagai mitra. Visitasi diawali dengan pemaparan oleh dekan fakultas kedokteran, lalu penyampaian perbaikan dari evaluasi pertama, baik data maupun sarana dan prasarana. Meski masih ada dokumen yang perlu dilengkapi, KKI menilai caprodi pendidikan Dr. UNESA cukup memenuhi standar untuk segera diresmikan. Standar pendidikan dokter Indonesia, SKDI itu menghendaki memang hasil utama dari dokter itu bukan hanya klinis, tetapi juga memiliki kepakaran atau kompetensi di bidang layanan primer. Artinya, Puskes Mas itu sangat berperan. Dan dokter yang akan menjadi preseptor atau pendidik klinik, itu memang dokter-dokter yang memang kompeten. Nah, tadi kita sudah ada dialog ya, secara langsung, kita sudah yakini, bagus. Jadi pilihannya cahasan kayaknya nggak salah ya. Dan yang kita harapkan memang seperti rumah sakit tadi, mereka sudah siap untuk aplikasi paperless untuk pendidikan. Kemudian juga dari Puskes Mas juga, mereka ternyata sudah paperless juga. Dan ini tinggal bridging antara institusi yang saya lihat juga penekanan tools terhadap IT di UNESA cukup baik. Jadi tinggal ngawinkan lah, tinggal bridging antara UNESA Puskes Mas, UNESA rumah sakit, sehingga nanti akan menghasilkan sesuatu yang lengkap. Usai pemaparan data, visitasi dilanjutkan dengan peninjauan sarana dan perasarana di gedung fakultas kedokteran. Peninjauan dilakukan dengan mendatangi ruangan yang ada di gedung FK. Di akhir visitasi, dilakukan penandatanganan berita acara visitasi kelayakan calon pro di pendidikan dokter UNESA. Melalui pembimbingan KKI standar, utamanya standar semua, standar SDM, standar SARP, dan standar administrasi yang lain, harus kita penuhi. Dan mudah-mudahan, klarifikasi dari visitasi ini, beranggap yang sudah kita siapkan, betul-betul sesuai dengan harapan dari KKI. Dengan adanya visitasi kelayakan calon pro di pendidikan dokter, diharapkan dapat menjadi program studi baru di UNESA yang menghasilkan SDM yang unggul dan bermanfaat bagi masyarakat. Dari Surabaya, Tim Liputan KC Media melaporkan. Pemirsa informasi tadi sekaligus menutup jendela UNESA kali ini. Jangan lupa kirimkan video informasi yang menarik di sekitar Anda melalui citizen journalism ke email redaksi.unesa.tv at unesa.aci.id Dan untuk memutakhirkan informasi seputar UNESA, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan share video ini. Saya Intan Syarikula, totop sehat dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!